Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua Sepekan Ya pemirsa Pemku Banjermasin semakin konsen melakukan normalisasi sungai untuk mengatasi banjir Yang saat ini masih menggenang di sejumlah permukiman warga Selain itu berikutnya bangunan yang dimilai menghalangi aliran sungai diminta ketersediaannya untuk dibongkar Ada pun titik yang akan menjadi target pembongkaran yakni sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani km 1 sampai km 6 Kemudian Jalan Veteran dan Jalan Prambuka Selain melakukan penyedotan dengan menurunkan puluhan mesin pompa air di sejumlah titik yang masih tergenang air Juga melakukan pembongkaran bangunan yang diketahui menghambat aliran sungai Terkait pembongkaran bangunan di atas sungai untuk mengatasi gedangan air akibat banjir di kawasan perkotaan dan permukiman Juga disampaikan wali kota melalui surat edaran Wali kota Ibnu Sina menyebut surat edaran tersebut ditujukan kepada para pemilik ruko dan bangunan Yang saat ini masih menutupi bahkan membuat aliran sungai tersumbat Surat edaran tersebut isinya masih bersifat himbawan Agar pemilik ruko dan bangunan bisa memastikan bangunannya tidak menghambat aliran air atau menutupi sungai Untuk itu wali kota Banjarmasin meminta kesadaran warga untuk membongkar sendiri Jika bangunan itu memang menghambat aliran sungai Melakukan pembongkaran-pembongkaran bangunan-bangunan yang menghalangi aliran air dan juga aliran sungai Kami sudah terbitkan surat edaran wali kota tertanggal kemarin Untuk disosialisasikan kepada semua pihak Terutama kita minta kesadaran warga terlebih dahulu Untuk melakukan pembongkaran atau normalisasi saluran dan aliran-aliran sungai Sebelum kemudian kita bongkar secara bersama-sama Jadi mohon kesadaran warga juga Jalan veteran adalah contoh utama karena jalan veteran itu cukup efektif Mengurangi genangan-genangan air dan aliran-aliran sungai yang ada di kilometer 1, 2, dan 3 Lebih jauh Ibn Sina menyebutkan Ada pun titik yang akan menjadi target pembongkaran Yakni sepanjang jalan Jenderal Ahmad Yani Dari kilometer 1 sampai kilometer 6 Kemudian jalan veteran dan jalan pramuka Diketahui sebelumnya pemerintah kota Banjarmasin Telah melakukan pembongkaran kiosk di depan pasar kuripan Ternyata hal itu sangat efektif Untuk menurunkan debit air di kawasan Banjarmasin Timur Mohail Banjar TV Berikutnya pemirsa ketua jaringan pendamping kebijakan pembangunan JPKP Kausal Winardi Setiono Meminta kepada PDAM dan PLN Banjarmasin Untuk memberikan keringanan biaya atau dispensasi pembayaran langganan Tanpa adanya denda Sementara itu sebagai bentuk peduli terhadap korban banjir di Kabupaten Banjar dan Banjarbaru PDAM Intan Banjar memberikan kompensasi terhadap pelanggan Dengan tidak memperlakukan denda keterlambatan hingga 31 Januari Musibah banjir yang menimpa warga Banjarmasin dan sekitarnya Tak hanya berdampak pada terganggunya aktivitas sosial kemasyarakatan Akan tetapi juga membuat lumpuhnya perekonomian warga Untuk itu ketua jaringan pendamping kebijakan pembangunan JPKP Kalimantan Selatan Winardi Setiono meminta kepada PDAM dan PLN Banjarmasin Untuk dapat memberikan keringanan biaya atau semacam dispensasi Tanpa adanya denda bagi warga yang terdampak banjir tersebut Dalam keadaan musibah ya ini namanya musibah Itu keterkaitannya dengan PDAM dan listrik ya PLN ya Nah jadi kita minta kedua instansi ini agar bisa mawas diri Pertama PDAM ini kalau sudah kondisi surut begini Segeralah dibuka keran karena masyarakat juga sangat memerlukan konsumsi air bersih Yang kedua PLN juga yang mana kondisi-kondisinya bisa terkapor dengan baik Dan bisa dihidupkan lagi atau dinyalakan lagi segera itu dilakukan ya Karena ini terus terang semua ini berkutar menyangkut ke masalah perekonomian juga Khususnya lagi untuk kedua instansi ini agar bisa meringankan posisi pembayarannya Kalau misalnya ada keterlambatan ya janganlah dikenakan denda Untuk saat ini ya minta dikendurkan sedikit Karena siapa tahu kan dengan keadaan begini pencairan-pencairan atau mata pencairan dari masyarakat itu agak terhambat Nah ini sangat penting sekali Jadi kami mengimbau kepada PLN dan PDAM ya Untuk memberikan keringanan atau dispensasi kepada masyarakat Tak hanya COVID-19 namun juga banjir telah membuat warga tak dapat bekerja Karena kondisi saat ini sebagian warganya untuk memilih siaga menjaga keluarga di rumah Hingga saat ini sebagian masyarakat yang tertimpa musimah bencana banjir di Kabupaten Banjar Masih mengungsi akibat rumah mereka terendam banjir Ditambah akses jalan yang masih banyak digenangi air Sehingga tidak bisa dilewati kenderaan roda 4 maupun roda 2 Sebagai bentuk peduli terhadap warga yang terdampak banjir Yang terjadi di Kabupaten Banjar dan Banjar Baru PDAM Intan Banjar memberikan kompensasi terhadap pelanggan Berupa tidak mengenakan denda bagi pelanggan Hingga tanggal 31 Januari 2021 Untuk tagihan bulan Desember Ada relaksasi ya Akhirnya relaksasi Pembayaran Batas pembayaran Kalau sebelumnya 20 Nah sekarang itu untuk bulan Tanggal yang bulan Desember Yang dibayar bulan Januari itu Batasnya di tanggal 31 Tidak ada denda untuk rekaning bulan Desember Kalau misalnya bulan November Sudah selambat kan Desember Tetap tanong Yang pertama dari sisi golongan pelanggan Sosial umur, sosial khusus A1, A2, A3 Agus Untuk wilayahnya Ya pelanggan PDAM Intan Banjar Bagi pelanggan yang rumahnya masih terendam banjir Hingga akhir Januari Pihak PDAM Intan Banjar Akan melakukan rapat koordinasi Untuk mencari solusi terbaik Bagi pelanggan yang terkena musimah banjir Rizmana Banjar TV Yang pemirsa berikutnya Seakan tak ada upaya Pemerintah untuk memikirkan air Yang masih mengenang di komplek Bunyamin Permai 1 Kecamatan Kertakhanjar Kabupaten Banjar Itulah yang sekarang dikeluhkan Warga setempat Sementara itu warga komplek Bunyamin Permai 1 Yang termasuk wilayah Kecamatan Kertakhanjar Kabupaten Banjar Bergotong-royong Melakukan penyudatan air Dengan dibantu alat pemadam Kebakaran Banjar Masin Sudah dua pekan Kondisi banjir terjadi Saat ini sebagian kawasan Yang ada di Jalan Jenderal Ahmad Yanni Juga telah mulai surut Namun berbeda dengan kondisi Yang berada di perbatasan Banjar Masin Dan Kabupaten Banjar ini Tepatnya di komplek Bunyamin Permai 1 Kecamatan Kertakhanjar Kabupaten Banjar Seakan tak ada upaya pemerintah Untuk memikirkan air Yang masih mengenang Di pemukiman tersebut Itulah yang sekarang Dikeluhkan warga setempat Salah satunya Seperti diungkapkan Ketua RT 14 Komplek Bunyamin Permai 1 Hasurya Nur Kepada Banjar TV Setengah bulan Di Kepung Banjar Di Kepung Banjar Artinya tidak turun-turun Ya ini aja Berapa ketinggiannya Selontut orang dewasa Ya Kepil Terungkap ke sini Tinggang Terungkap Tentulah pembangunan Karena selama ini Jalan yang ada ini Yang sudah dilewati Orang banyak Antara Jalan Pramuka Ke Pak Renang Nah itu Belum pernah Diberikan anggaran Untuk Daerah kini Dari pemerintah Kabupaten Banjar Surya Nur Mantan Kesah Bandaran Ini menambahkan Pihak warga Berdiam diri Namun Kondisi air Juga tak kunjung surut Sampai kapan Harus menunggu Turunnya air Dengan ketinggian Selutut orang dewasa ini Karena sangat Mengganggu Aktivitas warga Rijalia Pandi Banjar TV Sepertinya Tak ada Perhatian Pemerintah Kabupaten Banjar Atau Pemerintah Kecamatan Kertak Hanyar Untuk melakukan Upaya Agar air Dalam Yang masih Menggendangi Permukiman warga Bisa cepat turun Karenanya Warga Komplek Bunyamin Permai 1 Bersama warga Lainnya Bergotong-royong Untuk melakukan Penyedotan air Dengan dibantu Alat pemadam Kebakaran Dari Banjarmasin Harapannya Dengan upaya Gotong-royong Tersebut Mampu Membuat air Yang tergenang Segera menjadi Surut Hal tersebut Seperti disampaikan Ketua RT Dan salah seorang Warga setempat Martinus Kepada Banjar TV Martinus Berharap Kedepan Pemerintah Kabupaten Harus Memperhatikan Kondisi ini Untuk membuat Saluran Pembuangan air Di kawasan Kompleks Menuju Ke sungai Sebab Jika dibiarkan Kondisi ini Dipastikan Akan semakin Parah Dirasakan Warga Banjir ini Sudah hampir Dua minggu Memang ada Penurunan Penurunan Cuma sekarang Kayaknya bertahan Nah yang bertahan Perlu kita Diasasi Supaya Airnya turun Cuma Permasalahannya Kedepan Pemerintah Kabupaten Harus Memperhatikan Di kompleks Punyamin ini Punyamin Perlu diketahui Sebelumnya Kondisi air Kondisi air Di kawasan ini Berada di Ketinggian Satu meter Lebih Tak hanya itu Akses jalan Tembus Menuju jalan Pramuka Dan Kilometer Enam ini Tak terjangkau Anggaran Untuk perbaikan Baik jalan Atau pengaspalan Sehingga Selama ini Perbaikannya Hanya dilakukan Melalui Swadaya Masyarakat Rijali Afandi Banjar TV Berikutnya Pemirsa Kementerian Pertanian RI Akan memberikan Bantuan 1.100 ton Benih padi Untuk 50.000 hektare Sawah Milik petani Yang mengalami Pusau Akibat banjir Di wilayah Kalsa Sementara Provinsi Kalimantan Selatan Juga siap Meminjamkan Alat-alat Pertanian Serta Bantuan lainnya Untuk memulihkan Sektor Pertanian Yang dianggap Sebagai sektor Yang mampu Bertahan Di tengah Pandemi COVID-19 Kementerian Pertanian RI Bakal memberikan 1.100 ton Benih gratis Kepada 50.000 hektare Sawah Milik petani Yang mengalami Pusau Dan terancam Gagal panen Akibat banjir Di wilayah ini Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Samsir Rahman Lahan pertanian Padi dan Jagung Yang mengalami Pusau Untuk sementara Terdata 46.230 25 hektare Di berbagai Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan Sementara Pemerintah Provinsi Kalsel Juga siap Meminjamkan Alat-alat Pertanian Serta Bantuan Lainnya Untuk memulihkan Sektor Pertanian Yang dianggap Sebagai sektor Yang mampu Bertahan Di tengah Pandemi COVID-19 Samsir Memastikan Ketersediaan Pangan Di Kalsel Sangat Mencukupi Sehingga Masyarakat Tidak Perlu Khawatir Airnya Banjirnya Surut Itu akan Kita distribusikan Kepada Petani Jadi Petani Jangan khawatir Kemudian Nanti Dari sektor Ketahanan Pangan Kita sudah Berkoordinasi Jangan khawatir Untuk sektor Pangan Kita Terdak Terjaga Terutama Untuk 4 bulan Kedepan Pasca Banjir Ini Kita kembali Nanti kita Panen lagi Yang berikutnya Kemudian Selain Yang 20 Sembako Yang diberikan Pemimpin Hari ini Pemimpin Menyampaikan Nanti secara Temporer Ada lagi Bantuan-bantuan Dari Kementerian Pemimpin Berharap Kita bisa Mengembalikan Lahan Kita yang Terkena Banjir Itu Dengan bantuan Nanti Alat Mesin Pertanian Untuk Membantu Petani Baik Hentraktor Ada Empat Kemudian Juga Alat Besar Apabila Ada Lahan Mereka Yang Terhalang Oleh Kayu Bayu Besar Tersiap Menurunkan Eksepator Untuk Membantu Para Petani Semua Ada Dari PPL Yang Mendata Berapa Lahan Mereka Berapa Kebutuhan Mereka Itu Tinggal Masuk Nanti Dinas Petanian Kalsel Diperkirakan Bakal Kehilangan 200 ribu ton Gabah Kering Giling Hasil Panen Akibat Musibah Banjir Kali Ini Namun Hal Itu Tidak Berdampak Signifikan Terhadap Ketahanan Pangan Di Kalimantan Selatan Apalagi Tahun 2020 Lalu Kalsel Surplus 2 juta Ton Gabah Kering Dengan Adanya Bantuan Ini Diharapkan Dapat Panen 600 ribu Ton Gabah Untuk Mempertahankan Surplus Beras Amat Ramadhani Bancar TV Usai Juta Kami Hadirkan Hibur Anak Di Pengungsian Dengan Mendongeng Dan Menyediakan Buku Bacaan Tetaplah Bersama KBI